ini saya cerangkan bagaimana cara memasang GPS di Honda Cukupu terbaru pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah penyambungan kabel disini kita ambil satu bulung atau soket yang bergerak kayak gini lalu kita kupas setelah itu kita ambil kabel warna merah ini adalah kabel positif atau kabel fitrum berikutnya kabel warna hitam ini adalah kabel warna ini adalah kabel kontak on caranya gini ini kita susu kita kontak on off dia akan mati ini on ini sorry ini off dia mati on dia nyari ini adalah yang plus atau positif aktif dia lagi ngalah tanpa dikontak berikutnya kita nyambung kabel ground atau min jadi nggak perlu harus repot-repot ngambil sitrum lewat akil langsung atau bodi disini ada kabel warna hijau jadi untuk Honda itu warna hijau identik dengan kabel ground atau min kita sambung setelah itu kita solder supaya penyambungannya maksimal dan kuat kita bungkus supaya enggak sampai tadi konsep atau tegangan pendek ya ini sudah selesai untuk penyambungan kabel plus min dan kontak on atau ACC untuk mobil berikutnya kita kita nyari kabel kat engine atau pemutus pemutus engine karena GPS itu mesinnya bisa berfungsi matikan mesin jarak jauh atau kat engine kita sobek sedikit ya kita kita ambil kabel warna sambil dikotak on jika dikotak on ini nyala di test van maka ini adalah sampel yang perlu dipotong untuk menyambungkan kat engine atau pemutus mesin yang kita offan untuk membuktikan nah kita stader dulu atau nyalakan mesin kita potong kabelnya untuk warna kabel hitam baris putih nah kita potong nah maka mesinnya akan mati nah ini kabel kita sambung ke rally nah ini kebetulan rilinya sudah tersambung eh sudah tertata nah itu pemasangan rally kat engine atau pemutus mesin ini adalah kabel rally perhatikan ini adalah angka 30 untuk direlis kita sambung boleh yang kuning atau yang putih bebas kita kita ambil yang kuning saja kita potong ya cepat pupas pakai tanggung pas atau tanggung potong juga bisa kita sambung kita sambung kita surget supaya kuat kita surget supaya kuat lalu kita bungkus pakai selang bakar atau isolasi kalau tidak ada selang bakar nah lalu seperti biasa ini dipanasi korek-korek atau kemarin lain yang penting bisa menggerut sampai rapi gini nah sudah selesai kita sambung kabelnya untuk kabel cut engine atau pemutus mesin jadi kabel 30 ini nyambungnya ke input atau dari depan atau bisa dibilang dari ecu untuk memastikan ini dari ecu kita kasih test pen atau mungkin aku kalau nggak ada test pen kita tempelkan kita ketak on nah kalau nyala ini untuk menyambung dengan tanah sekali angka 30 yang tadi saya pengen eok padat eh Sambung Ucap sudah tersambung lalu kita kemudian sebiasa dibutus nah kemudian yang kabel tengah ini kabel 87A yang ini ada angka anannya kalau dibatikan ini ada angka 87A ini adalah kabel yang ini nah ini kita sambung dengan outputnya atau yang menuju ke arah pepantakan kita coba sini kita sambung kemudian diseder kita bungkus seperti biasa sudah selesai lalu yang kabel kuning ini kita sambung dengan kabel warna kuning juga dari soket gps-nya seperti ini lalu kita boleh kasih tewan bakar kalau mau hasilnya lebih rapi kita solder nah kemudian selantaukan kita arahkan untuk untuk ini bisa juga pakai isolasi kalau tidak ada sempat setelah selesai kita pasang rally-nya nah seperti ini kalau sudah kita ini gps-nya kita akan melihat supaya tidak kelihatan untuk merk atau brand kita masukkan ini sudah tersambung otomatis tunggu beberapa saat kalau ini akan menyala lalu kita tes bagaimana cara kerja cut engine ini kita nyalakan mesin terdapat tempat ban selamat menikmati untuk cara pengoperasian kartan jin atau pemutus mesin ini mesin sudah nyala sebab saya tarik wasiatnya lalu saya masukkan dari SMS untuk masalah kartan jin atau pemutus mesin melalui SMS mungkin tidak perlu saya terangkan karena di buku pantun sudah ada mungkin tidak dipelajari gampang caranya saya cek mesin dari sini ini mesin nyala bagaimana cara mematikan lesin melalui secara jauh ini saya akan nge-seq mes lalu saya kirim sedang pak diri nah ini sekarang musim berhenti atau mogok coba kita start ini akan nyala disini sudah muncul ketadangan cut off the full supply sukses artinya supply bahan pakai sudah terputus ini tidak nyala kelebihan daripada kita ngambil pemutus pemutus atau katen jin di popa bensin indikator semua masih nyala indikator di speedu masih nyala kontrol-kontrol semua normal tidak ada perubahan termasuk di start juga jalan ini cuma tidak nyala mesin tidak jalan oke berikutnya kita akan lupa untuk menyalakan engine nah ini sudah sukses GPS sudah membalasi restore full supply sukses kita coba nyalakan mesinnya berhasil nyala berikut ini adalah cara pemasangan GPS GPS di motor skupi semoga semoga enggak apa apa sebalik oh